Entah kenapa Sekarang banyak pengunjungnya ya Ini mungkin jadi berkah dari Alman juga ya Ini padahal jauh dari Masjidil Harun Tapi yang tinggal disini nih Para jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Masawi Dalam tayangan video kali ini Saya akan menuju ke rumah Bekas peninggalan Atau rumah bekas Rumah perjuangannya Aman Mulyana Ketika mereka Tinggal di Kota Mekah Dan bisa kita lihat Kawasan yang pernah Ditinggali Aman Mulyana di Kota Mekah Ini sangat strategis sekali Karena kawasan ini masuk Tengah-tengah Kota Mekah Yang Saya bilang sangat strategis Karena apa Ini kawasan Yang dekat dengan Masjidil Harun Dekat dengan Mina Dekat dengan Mustalifa Dekat dengan tempat-tempat bersejarah Dekat dengan Perhotelan Haji Ataupun Umroh Dan di Di kawasan ini Bekas rumah Perjuangan Aman Mulyana Atau peninggalan Aman Mulyana ini Banyak kita temukan Tempat-tempat Lestoran seperti di depan ini adalah McDonald's Dan di depan sana itu Ada yang namanya Albek Dan di sini memang Kawasan yang Kota besar Atau kota yang sangat strategis Di sini Makanya tidak Tidak salah Ketika dulu Aman Mulyana itu Ketika Tinggal Atau Stay di Kota Mekah ini Memilih di kawasan ini Sebetulnya ini juga dulu Atas Saran dari saya sih Saya sarankan untuk Tinggal di Kawasan ini Namanya Al-Aziziyah nih Al-Aziziyah Distrik Al-Aziziyah Tepatnya Di sampingnya Masjid Fakih Fakih itu adalah Yang mempunyai adalah Salah satu Pengusaha besar Arab Saudi Yang di bidang Peternakan ya Fakih itu ayam Peternakan ayam Yang penjualan ayam Dan lain sebagainya Dan nanti saya akan Menuju ke Rumah Bekas Aman Mulyana Atau rumah perjuangan Aman Mulyana Ketika Meniti karirnya Menjadi youtuber Yang insya Allah Yang saya bisa mengatakan Adalah sukses Karena dulu ketika Awal-awal Meniti Karir masuk Kota Mekah Belum begitu Banyak Subscribernya Mungkin masih Di bawahnya Satu juta Dan sekarang Sudah Merangsek Atau Mendekati Hampir dua juta Dan Saya bisa katakan Itulah Titik awal Sukses Al-Aman Mulyana Itu Berawal dari Kota Salah satunya Adalah dari Kota Mekah Ini Dan ini adalah Masjid Fakih Ini Masjid Fakih Dan ini Yang mempunyai itu Di sana itu Rumahnya Al-Fakih Itu di Sebelah kanan sana Rumahnya Al-Fakih Dan sekaligus Saya memperlihatkan Kalian semuanya Tentang Suasana Ini Setelah Menjelang Ashar Yang ada di Kota Mekah Al-Mukaromah Khususnya ini Di kawasan Dimana Alman Mulyana Tinggal ketika Di Kota Mekah Dan sekarang Alman sudah Di Indonesia Dan saya adalah Salah satu Sahabat atau Teman Alman Mulyana Ketika Di Kota Mekah Yang diajak Buat video Bareng Kesana Kemari Bersama Alman Mulyana Dan banyak Pengalaman Indah Bahkan Pengalaman Fahit Juga Banyak Sekali Saya Lalui Bersama Alman Mulyana Masya Allah Ini Suasananya Kota Mekah Yang Di sekitaran Hotelnya Alman Mulyana Ketika Tinggal di Kota Mekah Disini Juga Di depan Itu Hotel Hotel besar Itu adalah Hotel Jamaah Haji Ketika Bulan Haji Di sini Banyak Sekali Dihuni Jamaah Haji Dari Indonesia Khususnya Jadi Kawasan Azizyah Ini Bukan Saja Kawasan Yang Strategis Dekat Dengan Mina Mina Di sana Mina Itu Kalau kita Lihat Di sana Ada gunung Mina Mina Itu Salah Satu Tempat Dimana Jamaah Haji Melaksanakan Wajib Haji Yaitu Mabit Atau Bermalam Terang Lepis Selama Tiga Hari Atau Melimpar Jumrah Di Mina Sana Kan Tetapi Di Tempat Ini Juga Banyak Ditemukan Pasar Pasar Besar Di Kota Mekah Ada Yang Namanya Subul Azizyah Atau Pasar Azizyah Oke Saya Akan Masuk Ke Wilayah Rumah Atau Hotel Aman Muliana Ini Saya Melalui Lorong Jalan Tembus Menuju Ke Hotel Aman Muliana Ini Jalan Tembus Jalan Raya Besar Kemudian Melalui Jalur Ini Menuju Rumah Atau Hotel Aman Muliana Aman Muliana Sebetulnya Tidak lama Disini Cuma Empat Bulan Tapi Empat Bulan Itu Waktu Yang Benar Membuat Alman Muliana Sukses Subscriber Viewer Itu Naik Melejit Dan Saksinya Adalah Saya Itulah Detik Detik Atau Termasuk Waktu Yang Menentukan Alman Muliana Ketika Cuma Empat Bulan Di Kota Mekah Membuat Aman Mulianya Menjadi Youtuber Besar Yang Sekarang Subscriber Hampir 2 Juta Ini Dia Ini Juga Sebetulnya Disini Banyak Sekali Kawasan Perhotel Ini Di Atas Ini Tadi Masjidnya Ini Tadi Dari Arah Belakang Masjid Al-Faqeh Di Depan Inilah Hotel Atau Rumah Perjuangan Alman Muliana Ketika Di Kota Mekah Jadi Alman Mulian Di Kota Mekah Ini Tidak Setam Tadi Yaitu Santai Santai Enggak Mereka Bener Bener Berjuang Tidak Mengenal Waktu Entah Itu Pagi Malam Surah Hari Malam Hari Bahkan Dini Hari Mereka Berjuang Keluar Untuk Membuat Video Bersama Saya Salah Satunya Nah Ini Di Alman Alman Muranya Pernah Tinggal Disini Masa Perjuangannya Termasuk Salah Satunya Bersama Saya Dan Teman Teman Yang Lain Inilah Hotel Namanya Untuk Autat Sofah Nah Ini Salah Satunya Entah Kenapa Sekarang Banyak Pengunjungnya Ya Ini Mungkin Berkah Dari Alman Juga Ya Ini Padahal Jauh Dari Majidil Harun Tapi Yang Tinggal Disini Para Jamaah Umroh Ini Yang Tinggal Disini Nah Ini Banyak Mobil Disini Parkir Disini Menunjukkan Penghuninya Bana Dan Disini Cukup Mahal Satu Bulannya 1200 Atau Hampir 5 Wita Satu Bulannya Kita Di Atas Sini Dan Alman Dulu Tinggal Di Lantai Tiga Oke Inilah Rumah Perjuangan Aman Muliana Ketika Tinggal Di Kota Mekah Jadi Di Kota Mekah Mereka Tidak Santai Santai Berjuang Kesana Kemari Bahkan Punya Pengalaman Pahit Bersama Saya Pernah Dilemparin Orang Badu Ketika Membuat Video Itu Pernah Nanti Pengalaman Pahit Banyak Sekali Kita Temukan Di Kota Mekah Saya Alman Bersama Saya Mas Awit Ini Dia Rumah Oke Itulah Tadi Saya Melihat Bekas rumah Perjuangan Aman Muliannya Ketika Di Kota Mekah Selama Empat Bulan Dan Rumah Ini Meninggalkan Kenangan Yang Cukup Mendalam Bagi Aman Dan Kawan 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 Ini Sekalas Satu Markas Para Youtuber Yang Dari Kota Mekah Ini Menjadi Titik Awal Kesuksesan Aman Muliana Dan Sekian Tanya Kali Ini Bisa Berikan Bahasan Manfaat Untuk Para Penisah Semuanya Jangan Lupa Apabila Kalian Cukup Tentang Ini Silahkan Share Ke Media Sosial Seperti Facebook Dan Lain Sebagainya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh